Enting banget Kita hiring dulu jalan-jalan lah Menghabiskan waktu sama keluarga Gue kebelumnya juga balik ke Palembang waktu itu Esensial banget ya Misalnya ikut lomba nih contoh ya Pas tingkat 1 tuh gue sempet dulu ikutan lomba debat Jadi cabang yang gue ikutin juga banyak kayak gitu loh Nah terus pada saat mungkin masuk ke tingkat 1 akhir kan ada PKM lah Ada dari segi PKM kayak gitu ya Mungkin mulainya nyoba daftar PKM queer ausaan Mulai gue ngerasa, apa gue salah jurusan ya? Baru masuk ke departemen Tapi baru tau minatnya tuh gimana Iya kayak gimana kan Gue bilang kan, nyikir kayak Gue selama ini lomba bisnis Ya mungkin Alhamdulillah dapet rejeki menang kayak gitu ya Mungkin dapet pengalaman di sana Mungkin dapet pengalaman di sana Oke kita setelah tadi udah bercerita panjang pengalaman kita sekarang back to topic ya Enter ke topiknya Which is pertama-tama tips memilih penelitian Untuk pertama tau sendiri Untuk tau dulu Abang penelitiannya topiknya itu tentang apa dan kenapa Oke, masuk ke milih apa ya topiknya apa Jadi kalo gue kemaren ke fermentasi Udah dapet kan tanggung lagi fermentasi ya Nah dari sana gue memilih fermentasi Topik gue sendiri adalah fermentasi sari kedelai Nah perlakuannya itu apa Jadi kedelai nya digerminasi Dia bikin sari nya, sari kedelai Terus dimasukin isolat kultur Saccharomyces dan Lactobacillus Baal ya Nah itu dari isolat kefir Jadi ada kefir, isolat yang dikumpulin dari Indonesia Terus dipilih isolat yang meningkatkan aktivitas antioksidan Menurunkan kolesterol dan lain sebagainya Dipilih isolat-isolat tersebut Nah dicoba diterapin di sari kedelai Very complex ya guys Sari kedelai yang jermanianya sih Tugas akhir Oke itu kenapa Kenapa milih itu kan Kenapa itu Oke Mungkin dimulainya itu dari kuliah mulainya Kan biasanya kalo gue tuh milihnya karena suka Jadi kan pas tanggung lagi fermentasi Itu belajar terkait dengan fermentasi kan dengan dunia mikrob ya Nah di techfer itu gue baru mengenal tuh Kalo misalnya mikrob tuh Berpengaruh sangat besar ke kehidupan manusia, kehidupan bumi bahkan Kehidupan dunia pangan, manusia dan lain sebagainya Suatu yang kecil efeknya itu Iya Wow Microbiology Parah Itu kan Nah dari sana kan timbul lah kayak kesukaan Terus timbul lah interestnya di bidang tersebut kan Di bidang mikrob Nah setelah itu mulai tuh dari cari tahu dan sebagainya Mulai suka dengan teknologi fermentasi Kebetulan waktu itu yang ngajar Bu Lilis Bu Lilis Bu Lilis Bu Lilis nonton Halo Bu Lilis Oke Nah Lanjutkan tuh Terus fermentasi udah jalan Bu Lilis tuh ibaratnya Dunia-dunia yang dapat pengalaman baru ya Pengalaman baru, ilmu baru dan lain sebagainya Lanjutlah ke tingkat tiga Masuk yang tadi dunia lomba-lomba dan sebagainya Terus ke tingkat empat juga mulai masuk Ke tingkat tiga akhir ya Milih dosen pembimbing Kan dari pembimbing akademik kan Iya kalo gak salah tingkat tiga deh gue kemarin Tingkat tiga tuh di akhir pembimbing Dari yang pembimbing akademik Jadi milih pembimbing doang Bahkan pembimbing untuk skripsi Itu pas di semester tiga Tingkat tiga kalo gak salah Tingkat tiga akhir Wow Semester enam berarti Oh semester enam Bukan di semester tiga Oh iya itu dah Nah terus milih kan Nah kalo dulu itu tuh ada pembagian Ibaratnya grupnya ya Grup topiknya gitu Kayak misalnya ada terkait dengan mikrob Kalo gue tuh kalo gak salah empat deh Ada kimia pangan Biokimia Biokimia Terus mikrob sama rekayasa Empat kan ada empat peminatan Nah gue gitu milih mikrob Memang Karena tadi Kenapanya karena emang suka Iya emang interest Gue mau milih apa lagi kan Gue rekayasa teknik-teknikan Gak bisa Gak mau Gak mau Gue gak bisa kan Papa yang gak nonton Iya kan Gue kan juga gak bisa dan gak suka Udah gak suka Gak bisa lagi Double kill ya Gak bisa dipilih itu Vertical damage Iya nah terus Masuk ke kimia pangan Sama biokimia itu juga Mungkin gak terlalu suka ya Biasa aja gitu Biasa aja lah ya Terus pas mikrob emang suka Makanya di form itu ya gue milih mikrob Oke Mikrob dan langsung memilih dosen pembimbing Emang kita yang milih Iya emang kita yang milih Jadi ada kalo gue kemarin form sih mainnya Pake form terus milih Dulu tuh ada dua pilihan Ada pemimpin milih satu sama dua Maksudnya ada cadangan kayak gitu loh Jadi milih kita milih tuh Ada dosen yang utama kita milih siapa Terus kalo misalnya itu nanti ada yang Yang keduanya milih siapa Kayak gitu-gitu loh Yang ketiganya milih siapa Jadi ada urutannya Ya kayak gitu Gue lupa dua tiga atau empat gue lupa Yang jelas ada cadangan yang bisa kita pilih I see Nah gue langsung Waktu itu Tanpa berpikir panjang Langsung gue milih Sasak bule list I choose you Gue waktu itu milih bule list emang di formnya Padahal Mungkin di saat itu Banyak yang bilang juga kalo misalnya Mikrob tuh lulus yang lama Ya mikrob lulus yang lama Penelitiannya susah Bener Emang bener Emang bener gitu loh Udah ada yang banyak yang bilang kayak gitu Tapi karena emang Ya gimana ya suka ya Ya udah gitu kan Ya Milih gitu Milih tekfer Fermentasi Milih yang mikrob Dengan bule list Berarti ya pengennya di tekfer Dan pada saat pemilih Pada saat pengumuman juga Ternyata beneran bule list Kayak gitu kan ya Ketemu pertemuan pertama Terus mulai itu Ibaratnya kita mulai disuruh cari-cari Topik-topik di Ya di luar sana Di Indonesia Maupun di luar Yang lagi menariknya apa Terus kayak Apa yang bisa kita telusurin Terus yang dari penelitian-penelitian Anak pemimbing bulis Sebelum-sebelumnya Nah dia tuh Dari-dari juga tuh Kita dikasih Penelitian-penelitian sebelumnya juga Disuruh baca Kita cari-cari juga Kita pengennya apa Itu kan zamannya online Jadi ketemunya online terus kan Daringnya secara daring Terus nyari-nyari kan Terus kayak Setiap ketemuan tuh Ya update-update Kita udah dapetnya apa Pengennya apa Nanti Biasanya tuh dosen bimbingin Bakal ngarahin kalo Bole list ya Kalo Bole list tuh ngarahin Oh kayaknya nih Ada nih kita topik Terkait dengan fermentasi gitu kan ya Terus Angkatan sebelumnya juga pernah Eh yang apa Tesisnya S2 itu ada Tesisnya itu Terkait dengan Isolat kefir Nah mulai tuh dihubung-hubungin Oh jadi milih Iya Waktu itu kan juga terkait sama Kedelai Sama kefir Yogurt Jadi mulai tuh diskusi MP Iya diskusi ITP ya cinta ITP ya cinta ITP ya cinta Cinta beras analog Nah Mulai dihubung-hubungin sama Bole list kan Misalnya kayak Mulai diskusi dihubung-hubungkan kayak Bisa nih kalian coba gitu Tertarik gak sama Dunia kefir Dunia fermentasi Ada nih kita punya isolat Yang mau meningkatkan aktivitas antioksidan Kan sebelumnya disusu Terus Gimana pengaruhnya Nah mulai Oh Saya pengen pakai sarakidula ibu Atau pengen pakai apa Itu mulai tuh Mulai diskusi sana Mungkin kayak satu bulan setengah Dua bulan Terbentuklah Yang topik tersebut Berarti emang peran dosen bimbing tuh kritis banget ya guys Sangat penting Jangan mau suara sama dosen Iya Siapa tau ngebantu Oh ada Jangan sampe Kita peaceful Kita damai Nah mulai kan milih Itu mungkin kalo gak salah di 2021 akhir berarti Itu bareng gue PKM Ininya Misalnya bareng gue lomba-lomba kayak gitu Right 2021 akhir Nah milih kan Milih topik kan Berhubung itu 2021 akhir Dan Waktu itu gue masih fokus Di penjualan PKM dan sebagainya Jadi waktu itu baru milih doang Nah Kepilih lah topik yang itu Tapi Untuk sempronya gue jadi milihnya di semester 7 Jauh Eh gak Semester 8 bukan semester 7 Lebih jauh lagi Iya Kan 2021 kan harusnya gue tuh udah semester 7 kan Nah semester 8 nya kan 2022 Tapi baru ngejalanin sempro Gue semester 8 Karena pas akhir 2021 gue masih fokus yang bisnis itu MPKM Itu milih topik tersebut Topik fermentasi Mulai lah di Januari Berarti emang mikrob tuh panjang Nah Januari ke September Duh panjang banget Soalnya kan juga emang minatnya disitu sih Mikrob Lebih kesitu ketimbang kimia pangan biokimia Apalagi Teknik Teknik Ngitung Kendala-kendalanya apa aja deh bang Kalau selama Pemilihan Atau Diskusi sama Lilisnya Kendala-kendala mungkin Topik Yang Direkomendasi Abang gak suka Atau Lebih harus selektif lagi Kadang dipush gak sih Sama Dosen pembimbingnya untuk Apa ya Untuk kembangin sendiri mungkin Atau gimana gitu Sebenernya kalo untuk kendala ya Ehm Kan tipikal dosen beda-beda Iya kan Jadi mungkin kalo gue Ngejelasin kendala dari perspektif 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 gue Sebagai anak bulilis kan Berarti bisanya kan Kalo mungkin gue bisa jelasin yang Gue denger doang Dari temen-temen gue gitu kan Ya namanya temen Kan banyak julit-julit ya Nah kalo dari gue Kendalanya mungkin lebih ke arah Karena gue tuh anak online Anak pandemi Right I see Ya Jadi kan gue gak Iya kan Gue kan gak mengenal Ih bayangin aja Kayak gue jarang megang alat lab Emang sih pas tingkat 2 Awal kan semester 3 Gue megang alat lab Tapi kan lupa lo Satu tahun setengah Iya kan Iya Gak ada lab gue Iya lab data sekunder gimana Labnya apa itu Gak ngerti Nah mungkin kendala disana Nah jadi Mungkin ngebayangin Ibaratnya ngebayangin Konsep kita pengen penelitian Itu apa tuh Itu menurut gue kendala sih Iya Karena kan kita selama ini Mikirnya ya secara konsep Ya pemahaman Book doang By book doang kan Tapi Kita tuh kalo sama penelitian apa kan Kita juga harus ngebayangin Itu tuh harus diapain Itu tuh harus diini Terus pake Itu kan gak ada ya Di book kan gak ada kan Nah makanya diskusi Sama pembimbing yang penting Itu jadi critical disana kan Nah Sebenernya kendalanya Pas kita menemukan Ide kita itu sih Ide kita untuk pengennya apa Terus gimana caranya Walaupun itu dibantu oleh dosen bimbing Untuk menyelesaikan kendala itu Tapi Mungkin di awal awal tuh bakal jadi kendala sih Bakal jadi kayak Sebuah Karena orang tuh biasanya Kalo misalnya udah Nah ini mulai masuk ke temen ya Nah kalo dari temen itu Suka itu kadang kalo misalnya Sesi mengjulit Kalo misalnya masuk nih Dia kan ada dosen nih Dosennya tipikal yang Dia tuh Apa ya Gak nge-push Nah kalo bulis kan Dia nanya-nanyain terus kan Updatenya kayak gimana Nah ada dosen yang diem doang Oh iya Nah jadinya Pada saat temen-temen gua tuh bingung Gua mau harus memilih apa Dan dia gak nemu saran dari dosen ya Jadinya Gak jadi kan Jadi males kan Nah jadi kendala Jadinya kayak Mau mencapai ngelewatin titik itu Jadinya susah kayak gitu Karena gak ada dosen bimbing Itu contoh kendala Dari temen Ada yang kebalikannya Dosennya langsung ngasih topik Langsung ngasih topik Langsung ngasih topik Itu juga ada Langsung ngasih topik Kamu ini ya Kamu mulai sini ya Kamu mulai November Langsung mulai Semoga gak dapet Semoga gak dapet Kayak gitu Jadi kan Ya itu rejeki-rejekian juga kan Iya kan Bener Nah jadi mungkin Kalo dari perspektif gua Kayak gitu kendalanya Nah terus Kalo dari segi dosen Nge-push atau engga Kalo dari Mungkin dari perspektif gua lagi Dosen kalo bully list Tipikal yang Apa ya 50% lah Nge-push 90% juga engga Kenapa bisa dibilang kayak gitu Bull list tuh akan nge-push Orang yang mau Bukan orang yang gak mau kayak gitu Kalo misalnya kamu mau Bull list bakal nge-push Kayak gitu Kalo misalnya kamu gak mau Ya bull list juga Ya untuk apa diperjuangin gitu kan Iya terserah Karena kan kamu yang mau lulus Kayak gitu loh Iya kan Fair Nah itu bull list tipikal kayak gitu Kalaupun dia nge-push pun Orang yang mau kayak gitu loh Ya kapan nih bisa Kayak gitu Nah kalo misalnya dia gak mau Ya udah lepas Kayak gitu loh Nah itu Lanjut ke yang julit-julitan Oke boleh boleh Udah temen-temen Iya nah kalo misalnya dosen-dosen lain Ada juga yang Yang tadi gue bilang nge-push itu malah Sampai kayak Stress lah temen tuh kayak gitu ya Stress tuh ditanya-tanyain Bayangin pas pertemuan pertama Kamu ngajuin Apa Topik ini misal Wah langsung dicecer tuh Ini tuh kenapa Kenapa ini konsepnya apa Revisi Revisi evaluasi Belum juga mili top Belum juga dapat judul kan Udah ditanya-tanyain Udah dicucer Nah itu di push tuh banyak yang kayak gitu kan Ada yang sampe nangis Nah itu mulai tuh Natihan mentalnya Mulai dari sekarang Iya Ada yang nangis ada yang apa Kayak gitu-gitu kan ya Ada yang nangis lah Terus ada yang cerita-cerita banyak Ada juga yang dosen Yang tadi beneran bodo amat Beneran ya kamu mau lose Ya kamu datengin saya gitu loh Harus Nah kalo itu gak bisa disebut Karena kan bisa jadi udah berubah Atau udah apa kan Bisa jadi kan Mungkin pada saat angkatan gue aja gitu kan Mungkin peralihan Kayak offline Jadi males juga gitu kan ya Ada juga dosen yang kayak gitu Tapi Sebenernya dosen kayak gitu mungkin Emang Emang tipikalnya Emang kayak gitu tiap tahun Ataupun emang Pada saat itu lagi sibuk Jadi kan Dari kitanya kan dong Harus yang Iya Ngepus diri Nah mungkin Karena yang tadi di tipikal dosen itu beda-beda Dan Kitanya juga mungkin Dari segi mental Ataupun dari segi apanya juga beda-beda Nah paling ya Mungkin saran buat yang Sekarang dengerin gitu ya Lebih ke arah Apa ya Emang rencana kita aja Kita tuh pengen Emang beneran pengen cepet lulus kah Atau beneran pengen Kayak nyari ilmu dulu Pengalaman itu Kan boleh loh Kita tuh gak harus Langsung lulus Gak harus apa Karena menurut gue tuh Yang penting tepat aja Tepat pada waktunya Sesuai sama pilihan sendiri Iya Iya Nah yang penting Kalaupun emang menunda Jelas alasannya Jangan Kayak menunda doang Tapi Karena kita males Ataupun Oke boleh males Gue juga pasti males dulu Nah tapi lebih ke arah Ada waktunya Misalnya pengen Gue pengen males Ah seharian gue males doang lah Kayak gitu boleh loh Iya kan Nah yang penting Pada saat yang Tipikal dosen yang kayak gini A ya harus nyesuaiin juga Kayak gitu loh Misalnya pelu dosen kayak B tadi Harus nyesuaiin juga Kayak gimana Emang manajemen diri sendiri lah Iya Maunya kayak gimana Apa yang dimauin Plan kayak gitu Iya bener Plan untuk dapet goalnya itu kayak gimana Right Oke 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 Menarik menarik Next topic Kita masuk ke nyusun skripsi Nah nyusun skripsi Wah Mulai mendalam nih abang Gini Kalo dari abang sendiri Planning abang Outline dari start to finish Itu Apakah udah ada kepikiran gitu Timeline Target penyusunan skripsi gitu Dan perkiraan berapa lama Kalo dari abang sendiri Nyatanya Berapa lama Oke mungkin Timeline nya itu Ternyatakan tidak Start to finish Oke dari timeline ya Gue nge planning Ingat banget gue tuh Pada saat Oktober Atau November September kayak gitu Di tahun 2021 Pada saat yang gue lagi Yang sibuk yang mau Apa ya Ya PIMNAS Itu gue mulai planning kan Gue pengennya Sempro emang di tahun depan Gue tuh udah siap Bab 1 bab 3 Mungkin di bulan Februari Kayak gitu Sempro abis itu penelitian Gue pede banget waktu itu Membikin timeline set penelitian Selesai di Mei atau Juni Nyatanya Pede dong Pede dong Terus kelar lah Wah bisa nih gue kelar Juli Gue bisa gak perlu lanjut semester 9 Nah Nyatanya What happened here? Nyatanya Pada saat gue Masuk ke Sempro Kan gue tuh sebenernya Pada saat Sempro tuh Gue udah mulai masuk penelitian Oke Jadi gue tuh Januari udah mulai Karena kan emang gue dari November kan emang disini kan Karena emang PIMNAS juga disini Nah setelah PIMNAS gue langsung masuk Penelitian mulai belajar Karena gue yang tadi Angkatan online Jadi gue harus belajar alat-alat lo selama 1 bulan Iya Jadi jadi Januari gue udah masuk Ke Technopark Terus Gue mulai masuk Ketemu Bu Ari Halo Bu Ari Nah itu Langsung belajar Selama 1 bulan gue belajar tuh 1 bulan Januari tuh Belajar Tengah alat-alat lab Terus kenalan sama cutting-cuttingnya juga kan Oke Karena kan ada yang penelitian juga S2 S3 disana Oh Nah terus Belajar Nah sambilan dengan bikin Skrip Proposal ya Proposal Sebeda 1,2,2,3 Pada saat yang Sempro nya emang sesuai target Ya Gue Gue Sempro tuh Maret Sesuai target emang Iya Maret Nah Gue kira Karena kan sebenernya gue udah mulai tuh jadi Januari kan Udah mulai bisa tuh alat-alatnya Terus Seiring menjalan waktu Gue juga Sempro kan Gue kira 2 bulan dari sana gue kelar penelitiannya Tetapi Dari 8 bulan itu Gue bisa jadi 1 bulan Eh mungkin 8 bulan ya 8 bulan kan Januari sampai September Ya Juni kepotong Lebaran Nah sisa 7 bulan 6 bulan setengah Nah 1 bulannya itu gue belajar sama kakak tingkat Belajar terkait dengan alat-alat lab 1 bulan sisa 5 bulan setengah 3 bulannya gue gagal 2 bulannya baru benar Gagal hasilnya gagal Gagal lah Iya ngulang 3 bulan setengah 3 bulanan gue gagal Jadi Batas Dari gue Sempro Februari Maret Februari Maret sampai Lebaran Ya gak ada yang bisa dipake Datanya Iya sih Jadi emang beneran gagal Beneran yang gak bisa kepake Tapi ya itu ya proses tadi Ya jadinya Malah justru Kalau gak salah di bulan Juni itu Gue baru dapet data Juni atau Juli ya Dapet pertama kali data yang bener Mulai lanjut ke Agustus Makanya tadi Justru malah setelah bener Satu bulan setengah doang Udah kelar Penelitiannya Satu bulan setengah Dua bulan Karena gue tuh kan fermentasi Jadi gue tuh punya Waktu Perlakuannya kan Kalau gue kemarin 0244872 Plus Gue ada jerminasi Jerminasi ini perlu dua hari Jadi kalo misalnya gue mau sekali ngambil data Minimal dua minggu gue harus habis Iya Jadi Tiga bulan ya lima kali Empat kali lima kali Ditambah Dengan kan Pas hari-hari biasanya Gue tuh pas jerminasi tuh juga Dua harian tuh kayak harus ganti air Ganti ini Jadi ya Tiga bulan gagal Itu Wah itu Capek Sempet demotivation gitu gak? Demot-demot gitu gak? Demot Pasti Kalo gue Gue ngerasa demot Itu karena gagal Itu kayak Ya bayangannya udah tiga bulan nih Udah naruh effort segitunya Di saat temen-temen lu udah kelar Bulan Mei Bulan Juni Oh iya Makin dong Apalagi kalo misalnya punya doi Doinya udah kelar duluan Insicur Udah duluan Kita Masih gagal terus Udah mulai sepi nih Udah mulai sepi ya Udah mulai kelar ya penelitiannya Lu masih gagal kayak gitu loh Nah demotnya pasti Nah Ya untuk ngantasin demotivation Ya kalo gue sih tipikalnya ya Main gitu loh Keluar Iya ketemu temen Interaksi Ataupun ngelakuin hal yang disuka Ya mungkin Setiap orang punya Caranya masing-masing kan Ya terus demotivation Ya Abis dari demot ya ketemu Cara ngatasinnya Ya balik lagi ya Iya lanjut lagi Plus Dosen bimbing yang penting disana Kritikal Karena Kalo misalnya gak sama dosen bimbing Ya mungkin gak bakal keluar juga Skripsi gue Disana dilatih Banget Banget Disana kita dilatih Fokus lagi balik gitu loh Jadi missionnya masih ada untuk Langsung Ke dunia corporal Ke dunia industri balik Nah sebenernya ngapain aja Pastinya yang pertama Identifikasi dari lingkungan Sebenernya identifikasi kebutuhan di zaman itu apa gitu loh Kebutuhan Kalo misalnya mau kerja Berarti kebutuhan dunia kerja apa Nah misalnya kalo gue Mereka kebutuhannya gue liat Kebutuhannya gue liat Kebutuhannya gue liat Orang tuh lebih suka Kalo misalnya Lulusan S1 Dia bisa mau datang Kan S1 tuh kelebihannya Kita tuh bisa pikir logik kan Nah Dengan Gak